Intro Yesus Kristus, Imam yang sempurna Ibrani 7, Ayat 1, 15, dan 16 Sebab Melkisedek adalah Raja Salam dan Imam Allah yang maha tinggi dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa Melkisedek hidup sejaman dengan Abraham seorang kanaan yang menjadi Raja Salam dan Imam Tuhan Penulis surat Ibrani membandangnya sebagai lambang Yesus Kristus yang juga merupakan Imam dan Raja Keimaman Kristus adalah menurut peraturan Melkisedek yang berarti bahwa Kristus sudah ada sebelum dan lebih mulia daripada Abraham, Lewi, dan para Imam Lewi Ia melambangkan Kristus yang abadi yang keimamannya tidak pernah berakhir Karena keimaman Lewi tidak sempurna dan dilaksanakan oleh orang-orang berdosa Maka keimaman itu kini diganti dengan Imam yang sempurna yaitu Putra Tuhan sendiri Kristus adalah Imam yang sempurna karena ia sama sekali benar perlu mati satu kali saja untuk menjadi korban karena dosa-dosa kita menjadi Imam kita yang abadi di hadapan Tuhan di surga dan hidup untuk selama-lamanya Oleh karena itu ia mampu menyelamatkan secara sempurna dan abadi semua yang datang kepada Tuhan melalui dia Yesus Kristuslah Imam dan Sang Juru Selamat kita Semoga Tuhan Yesus memberkati